5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel youtube Kak Citra Di channel youtube Kak Citra ini ada banyak sekali video pembelajaran yang bisa membantu kalian untuk belajar di rumah kalian masing-masing Hari ini kita akan belajar bersama-sama mata pelajaran tematik kelas 6 Kita belajar di tema 1, subtema 3, pembelajaran 1 Mari kita belajar dengan penuh semangat Taukah adik-adik semuanya tentang harimau Sumatera, orang utan dari Kalimantan, atau badak bercula satu dari ujung kulon? Nah ini adalah gambar animasi dari harimau Sumatera, orang utan dari Kalimantan, dan badak bercula satu dari ujung kulon Hewan-hewan ini adalah hewan dari Indonesia yang sekarang dilindungi karena sudah langka adik-adik Mengapa langka? Karena sekarang jumlahnya semakin sedikit, bahkan hampir punah adik-adik Apa yang menyebabkan hewan tersebut menjadi langka? Nah mengapa ya hewan-hewan ini menjadi langka? Karena ada perburuan liar yang memburu mereka untuk diambil kulitnya, untuk diambil culanya adik-adik Lalu untuk diawetkan Akhirnya apa? Hewan-hewan ini lama-kelamaan akan habis dan akan menjadi punah adik-adik Nah sangat disayangkan sekali adik-adik kalau hewan-hewan ini punah dari Indonesia Perhatikan dua gambar berikut Jawablah pertanyaan di bawahnya Nah disini ada dua gambar animasi Yang pertama adalah gambar hutan dan yang kedua adalah gambar bangunan Apa ya hubungan dari dua gambar ini? Kita lihat pada daftar pertanyaan yang ada Apa yang terjadi dengan hutan? Apabila dijadikan perkotaan Oh disini ada pertanyaan Apa yang akan terjadi pada hutan? Apabila dijadikan perkotaan Maka lama-kelamaan hutannya akan sedikit adik-adik Akan menjadi sempit bahkan bisa saja hutan itu akan hilang dan beralih menjadi bangunan-bangunan perkotaan Pertanyaan berikutnya Bagaimana dengan nasib hewan-hewan yang hidup di hutan jika hutan itu dijadikan perkotaan? Ya bisa jadi hewan-hewannya akan mati karena tidak mempunyai tempat tinggal Yang ketiga Dimana hewan-hewan tersebut akan tinggal Jika hutan telah musnah Nah ini adik-adik bahayanya Jika hutan sudah musnah dan diganti dengan perkotaan Bisa jadi hewan-hewan itu akan berkeliaran di sekitar pemukiman warga Dan itu bisa membahayakan Bagaimana pengaruhnya terhadap kehidupan manusia Jika seluruh pohon dan semua hutan di bumi ini akan habis Adik-adik harus ingat bahwa hutan itu banyak sekali manfaatnya Disitu banyak pohon yang bisa menghasilkan oksigen Nah oksigen sendiri sangat bermanfaat untuk manusia bernafas Jika tidak ada oksigen maka manusia hewan akan mati Otomatis kalau pohon dan semua hutan di bumi ini habis Ya tidak akan ada kehidupan Manusia, hewan akan mati adik-adik Karena tidak ada penghasil oksigen Nah disini pohon dan hutan ini juga untuk mencegah tanah longsor Adik-adik harus ingat bahwa pohon dan hutan itu menyerap dan menahan air Sehingga tidak terjadi tanah longsor Bertambahnya jumlah penduduk dunia dan semakin meningkatnya kepentingan manusia Menyebabkan hutan di dunia itu semakin terancam kelestariannya Apa ya yang harus dilakukan manusia untuk menjaga kelestarian hutan dan hewan di dalamnya Nah disini kita perlu menyelamatkan hewan dan tumbuhan yang ada di sekitar kita Karena hewan dan tumbuhan itu sangat amat bermanfaat bagi kita semuanya Ayo lestarikan hewan dan tumbuhan langka Indonesia Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan beragam jenis hewan dan tumbuhan Setiap pulau di Indonesia memiliki hewan yang unik dan menjadi ciri khas pulau tersebut Komodo di kepulauan Musa Tenggara Timur merupakan salah satu contoh hewan langka Yang dilindungi oleh dunia internasional Pulau komodo secara resmi diakui sebagai salah satu dari tujuh keajaiban dunia Pulau ini menjadi sebuah taman nasional yang dikagumi oleh masyarakat dunia Jadi ini adalah hewan komodo yang berasal dari MTT atau Nusa Tenggara Timur Hewan ini dianggap hewan purba adik-adik Badannya besar larinya cepat adik-adik Nah ini termasuk hewan langka yang dilindungi bahkan dilindungi oleh dunia internasional Nah pulau komodo ini dijadikan taman nasional atau taman perlindungan untuk hewan komodo Taman nasional banyak terdapat di Indonesia Seperti taman nasional Tanjung Puting di Kalimantan yang melindungi orang utan Tujuan dibuatnya taman nasional adalah untuk melestarikan hewan dan tumbuhan yang semakin berkurang jumlahnya Nah disini taman nasional itu dibuat untuk melestarikan hewan-hewan yang hampir punah Seperti pulau komodo ini untuk melestarikan komodo Taman nasional Tanjung Puting di Kalimantan itu untuk melindungi orang utan Bertambahnya jumlah penduduk menjadi penyebab utama berkurangnya hutan tempat hidup hewan-hewan tersebut Pembangunan gedung dan perumahan menjadi penyebab menyingkirnya hewan tersebut dari habitat aslinya Perburuan liar mengakibatkan hewan tersebut berada di ambang kemusnahan Nah ini adik-adik akibat dari manusia akhirnya tumbuhan dan hewan pun juga terancam Karena jumlah penduduk di dunia itu semakin banyak semakin membutuhkan tempat Akhirnya apa? Mereka menembangi pohon-pohon yang ada di hutan untuk dijadikan pemukiman Apalagi ada perburuan liar yang memburu hewan-hewan langka Itu tidak boleh dilakukan adik-adik nanti hewan-hewan langka itu akan punah Mengapa hewan-hewan tersebut perlu dilestarikan? Ya otomatis hewan itu perlu dilestarikan ya agar keberadaannya selalu ada adik-adik Supaya tidak punah adik-adik Apa manfaatnya bagi kelangsungan hidup rakyat Indonesia? Nah rakyat Indonesia dengan hewan-hewan itu dipelihara, dirawat, dilestarikan Otomatis rakyat Indonesia akan bisa tetap melihat hewan-hewan tersebut Tetap bisa mengetahui hewan yang berasal dari Indonesia sendiri Jadi manfaatnya sangat banyak Bahkan orang-orang dari luar negeri bisa datang ke Indonesia untuk melihat hewan-hewan tersebut Carilah informasi tentang salah satu jenis hewan yang menjadi ciri khas di wilayah tempat tinggalmu Nah adik-adik cari tahu nih hewan apa yang menjadi ciri khas di tempat tinggal kalian Lalu kumpulkan fakta-fakta tentang hewan tersebut dan tuliskan dalam bentuk laporannya Nah tulisannya itu harus mencantumkan Satu, ciri-ciri khusus dan habitat asli dari hewan tersebut Lalu apa manfaat hewan tersebut? Berapa jumlah populasinya saat ini? Apa penyebab kelangkaannya? Dan langkah-langkah yang dilakukan pemerintah daerah untuk melindungi kelestariannya Kalian bisa mencari tahu melalui internet atau kalian pergi ke perpustakaan kalian Untuk mencari informasi tentang hewan yang menjadi ciri khas di tempat tinggalmu Langkah-langkahmu sebagai pelajar untuk melindungi kelestariannya Jadi tuliskan juga nih langkah-langkah kalian supaya tetap melindungi kelestarian hewan tersebut Buatlah kesimpulan dari bacaan Ayo lestarikan hewan dan tumbuhan langkah Indonesia Kita sudah belajar tentang membuat kesimpulan adik-adik Pertama yang harus kita lakukan adalah membaca bacaan tersebut Dengan teliti lalu kita mencari tahu apa inti dari bacaan tersebut Nah dari inti bacaan tersebut kita bisa mengambil kesimpulannya Di sini Kak Citra mengambil kesimpulan dari paragraf pertama Paragraf pertama ini menceritakan bahwa Indonesia itu kaya akan beragam jenis hewan dan tumbuhan Salah satunya adalah hewan komodo yang berada di pulau komodo Nusa Tenggara Timur Maka kesimpulan dari bacaan ini adalah Indonesia negara kepulauan yang kaya akan jenis hewan dan tumbuhan Salah satunya komodo yang ada di Nusa Tenggara Timur Ini ada kesimpulan dari paragraf pertama Nanti adik-adik bisa mencari tahu kesimpulan di paragraf kedua dan paragraf ketiga Coba kalian tuliskan di buku tulis kalian masing-masing Kawasan Asia Tenggara merupakan wilayah yang luas perairannya lebih besar dibandingkan dengan luas daratannya Keputusan-keputusan terkait permasalahan kelautan banyak dibahas oleh sebagian besar negara-negara ASEAN Negara-negara di kawasan Asia Tenggara mempunyai sistem pemerintahan yang berbeda-beda Namun pada dasarnya semua berbentuk republik Kecuali negara Thailand, Kamboja, Laos, Malaysia, dan Brunei Darussalam itu berbentuk kerajaan Indonesia sendiri berbentuk republik adik-adik Sebagian besar mata pencaharian penduduk di Asia Tenggara adalah bercocok tanam atau petani Oleh sebab itu kerjasama di bidang produksi hasil pertanian dan perkebunan dibahas bersama di Bali tahun 2003 Nah negara-negara ASEAN pernah membahas tentang produksi hasil pertanian itu di Indonesia adik-adik Khususnya di Pulau Bali pada tahun 2003 Untuk menambah pengetahuan adik-adik tentang kondisi politik negara-negara ASEAN Kita akan belajar tentang sekilas fakta politik negara-negara di ASEAN Nah kita sudah belajar tentang peta geografisnya Lalu bagaimana bidang ekonominya Nah hari ini kita belajar tentang fakta politik negara-negara ASEAN Fakta politik negara ASEAN yang pertama adalah Brunei Darussalam Brunei Darussalam saat ini kepala negaranya bernama Sultan Haji Hasalna Volkiah Muzadin Wadaulah Lalu ibu kotanya, ibu kota Brunei Darussalam adalah Bandar Seri Belgawan Bahasa yang digunakan adalah bahasa Melayu dan Inggris Mata uangnya adalah Brunei Dolar Atau kalau disingkat dalam mata uang internasional itu BND Luas wilayahnya adalah 5.765 km persegi Jumlah penduduknya itu sekitar 400.000 jiwa Itu berdasarkan data bulan Juli tahun 2014 Hari kemerdekaannya adalah tanggal 1 Januari 1984 yang diberikan oleh Inggris Lagu nasionalnya adalah ini bacanya Allah Liharakan Sultan Brunei adalah negara kecil yang terletak di bagian utara Pulau Kalimantan Pulau Kalimantan sendiri terletak di Indonesia Brunei berhasil memperoleh kemerdekaannya pada tahun 1984 Setelah hampir satu abad berada di bawah kekuasaan Inggris Saat itu Brunei merupakan negara yang pendapatannya paling tertinggi di Asia Tenggara Sistem pemerintahan Brunei berbentuk Kesultanan Islam Yang dipimpin oleh seorang Sultan Makanya kepala negaranya disini adalah Sultan Haji Hassanah Bolkiah Muzadin Wadawlah Negara ASEAN berikutnya adalah Kamboja Nah Kamboja itu kepala negaranya saat ini adalah Raja Narodom Sihamoni Kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri Hun Sen Jadi disini kepala negara dan kepala pemerintahannya sendiri-sendiri adik-adik Ibu kotanya adalah Penompen Bahasa nasionalnya adalah Kemer Lalu mata uangnya adalah Riel atau KHR Luas wilayahnya sekitar 180an km persegi Jumlah penduduknya sekitar 15 juta adik-adik Itu di data bulan Juli tahun 2014 Hari kemerdekaannya 9 November 1953 Itu diberikan oleh Perancis Lagu nasionalnya adalah No Kro Rats atau Royal Kingdom Luas wilayah Kamboja tidak besar adik-adik Wilayah Angkor merupakan pusat pemerintahan Khmer Kekaisaran ini menguasai sebagian besar daratan utama Asia Tenggara di abad ke-9 sampai ke abad ke-23 Bangunan peninggalan Kekaisaran Khmer Gak cita belum tahu nih cara bacanya betul atau salah ya Yang sangat terkenal adalah Candi Angkor Yang juga dijadikan lambang bendera negara Kamboja Nah ini bendera Kamboja ini adalah dari Candi Angkor Negara berikutnya adalah Indonesia Nah Indonesia kepala negaranya saat ini adalah Pak Presiden Joko Widodo Ibu kotanya adalah Jakarta Bahasa nasionalnya adalah bahasa Indonesia Mata uangnya adalah rupiah Jika di internasional itu disingkat dengan IDR Luas wilayahnya itu sekitar 1.900.000 km persegi Sangat luas ya adik-adik ya Jumlah penduduknya itu 253.000.000 jiwa Itu per bulan Juli 2014 Banyak sekali ya jumlah penduduknya apalagi sekarang Pasti semakin bertambah Hari kemerdekaannya adalah 17 Agustus 1945 Lagu nasionalnya adalah Indonesia Raya Indonesia merupakan negara dengan luas wilayah terbesar di Asia Tenggara Negara kepulauan ini memiliki kurang lebih 17.000 pulau Wow banyak sekali adik-adik Fakta geografis ini membuat warga Indonesia terdiri atas berbagai suku, agama, dan budaya Ada ratusan suku serta ratusan dialek di seluruh wilayah Indonesia Pancasila merupakan dasar negara yang ditetapkan oleh para pendiri bangsa Indonesia Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila diambil dari tradisi serta nilai-nilai bangsa Nilai-nilai ini dianggap mampu menjadi landasan perilaku bangsa yang beragam latar belakang etnis dan budayanya Nah ini tadi informasi tentang Indonesia Negara ASEAN berikutnya adalah Laos Kepala negaranya saat ini adalah Presiden Bonhang Poracit Kepala pemerintahnya adalah Perdana Menteri Tonglaun Sisolic Nah cita agak susah ya membaca namanya ya Ibu kotanya adalah Vientani Bahasa nasionalnya adalah Laos Mata uangnya adalah Kip Luas wilayahnya hanya 237.000 km persegi Jumlah penduduknya sekitar 6 juta jiwa Hari kemerdekaannya adalah 19 Juli tahun 1949 yang diberikan oleh Perancis Lagu nasionalnya adalah Peng Shat Lao Itu Hymne of the Lao People Nenek moyang penduduk Laos berasal dari Cina Selatan Pada tahun 1353 penduduk Laos ini dipimpin oleh Fang Kwon Yang menyebut wilayah yang dipimpinnya sebagai kerajaan sejuta gajah Kerajaan besar ini bertahan hingga tahun 1700an Sampai akhirnya terbecah belah Sekitar tahun 1800an sebagian besar Laos dikuasai oleh Siam Kemudian Perancis mengambil alih dan memerintah di sana tahun 1893 Pada tahun 1893 Perancis mengambil alih kekuasaannya Dan pada tahun 1954 Perjanjian Geneva menetapkan Laos sebagai sebuah negara yang bebas dan netral Perang saudara masih berkecamu antara pasukan yang setia kepada pemerintah Melawan gerilyawan komunis Patet Lao Nah ini ya ini adalah sejarah tentang Laos Negara berikutnya adalah Malaysia nih adik-adik Kepala negaranya saat ini adalah Sultan Muhammad V Kepala pemerintahnya adalah Datuk Sri Maud Najib bin Tun Abdul Razak Ibu kota dari Malaysia adalah Kuala Lumpur Bahasanya Melayu, Inggris, Cina, dan Tamil Mata uangnya ringgit Luas wilayahnya hanya 300 ribu kilometer persegi Jumlah penduduknya sekitar 31 juta jiwa Hari kemerdekaannya adalah 31 Agustus tahun 1957 Lagu nasionalnya berjudul Negaraku Tahun 1400an wilayah di Selat Malaka mulai dikenal sebagai pusat perdagangan Sejak saat itu wilayah tersebut menjadi daerah yang diperebutkan Tahun 1511 Portugis berhasil menguasai Malaka Namun 1641 Belanda mengambil alih Lalu tahun 1786 Inggris masuk ke Malaka dan menguasai Pulau Penang Tahun 1824 Belanda menyerahkan Malaka ke Inggris Pada masa Perang Dunia Kedua Jepang sempat menduduki Malaka Namun kemudian Inggris berhasil menguasai kembali Semenanjung Malaya di tahun 1945 Tiga tahun kemudian Inggris membentuk Federasi Malaya Di tahun 1957 Federasi Malaya berhasil mendapatkan kemerdekaannya Inggris juga menyerahkan Penang dan Malaka Jadi ini cerita tentang kemerdekaan Malaysia Negara berikutnya adalah Myanmar adik-adik Kepala negaranya saat ini Presiden Tin Kiao Tin Kiao ya Ibu kotanya Naipi Tao Bahasa nasionalnya adalah bahasa Myanmar Mata uangnya Kyat Luas wilayahnya sekitar 600 ribu km persegi Jumlah penduduknya itu 55 juta jiwa Hari kemerdekaannya adalah 4 Januari 1948 Yang didapat dari negara Inggris Lagu nasionalnya adalah Kabamakye Atau Till the End of the World Myanmar Tahun 1948 Myanmar ini menjadi negara merdeka Yang menganut sistem demokrasi parlementer Perdana Menteri pertama bernama UNU Tahun 1958 Pihak militer yang dipimpin oleh Jenderal Yune Win Menjatuhkan UNU Ya ini bacanya UNU atau UNU ya Kak Cera kurang tahu Mereka mengambil alih kekuasaan negara Sejak saat itu Myanmar Menganut sistem satu partai politik Dan meninggalkan sistem demokrasi parlementer Jadi sistem demokrasi parlementer itu dipimpin oleh perdana menteri Negara berikutnya adalah Filipina Nah Filipina saat ini dikepalai negara Presiden Rodrigo Roa Duterte Ibu kota dari Filipina adalah Manila Bahasanya Filipino atau Tagalog Inggris dan Spanyol Mata uangnya adalah peso adik-adik Luas wilayahnya sekitar 300.000 km persegi Jumlah penduduknya sekitar 107 juta jiwa Hari kemerdekaannya tanggal 12 Juni 1898 Itu berasal dari Spanyol Lagu nasionalnya adalah Nupang Hinirang atau Chosen Land Nama Filipina berasal dari Pilip II Raja Spanyol di abad 16 saat Filipina dikuasai oleh Spanyol Pada tahun 1898 Spanyol menyerahkan kekuasaan atas Filipina ke Amerika Serikat Setelah perang antara Spanyol dan Amerika Serikat Di tahun 1935 Filipina sudah memiliki pemerintahan sendiri Namun kemerdekaan mereka tertunda karena adanya Perang Dunia Kedua Dan serangan dari tentara Jepang hingga akhirnya tentara Amerika berhasil membebaskan Filipina Pada tahun 1944-1945 Negara Republik Filipina ini diproklamasikan pada tanggal 4 Juli 1946 Yang dikenal sebagai hari Republik Nah hari kemerdekaannya 12 Juni 1898 Nah disini 4 Juli 1946 itu dikenal dengan hari Republik Negara ASEAN berikutnya adalah Singapura Nah kepala negaranya saat ini adalah Presiden Halimah Yaakob Kepala pemerintahnya adalah Perdana Menteri Li Xianglong Ibu kotanya Singapura Bahasa yang dipakai adalah Inggris, Melayu, Mandarin, dan Tamil Mata uangnya adalah Dollar Singapura adik-adik Luas wilayahnya hanya 716 km persegi Jadi ini negara kecil tapi sangat maju adik-adik Jumlah penduduknya itu sekitar 5.500 jiwa Hari kemerdekaannya adalah 9 Agustus 1965 Lagu nasionalnya adalah Majulah Singapura Singapura adalah wilayah terkecil di wilayah Asia Tenggara Jumlah penduduknya paling sedikit Namun Singapura ini adalah negara yang paling maju Hal ini tidak lepas dari peran Lee Kuan Yee Pendiri dan Perdana Menteri pertama Singapura Ia memegang jabatan Perdana Menteri selama 7 periode berturut-turut Selama masa kepemimpinannya Lee Kuan Yee melakukan banyak perubahan Ia dapat membangkitkan semangat bekerja warga Singapura Untuk mewujudkan Singapura ini menjadi maju Singapura tidak saja maju di antara negara-negara di wilayahnya Namun juga di antara negara-negara di dunia Sampai hari-hari terakhirnya di tahun 2015 Lee Kuan Yee terus berbakti menyumbangkan pemikirannya kepada Singapura Jadi walaupun negaranya kecil tapi sangat maju adik-adik Negara selanjutnya adalah Thailand Kepala negara Thailand saat ini adalah Maha Fajira Longkoin Kepala pemerintahnya adalah Perdana Menteri General Prayuth Chan Ocha Ibu kota dari Thailand adalah Bangkok Bahasanya adalah bahasa Thai Dan mata uangnya adalah Baht Luas wilayahnya sekitar 500 ribu kilometer persegi Jumlah penduduknya sekitar 67 juta jiwa Hari kemerdekaannya Nah mereka tidak mempunyai hari kemerdekaan Karena negara Thailand ini adalah negara satu-satunya di Asia Tenggara Yang tidak pernah dijajah oleh negara lain Lagu nasionalnya adalah Plank Chat Thai Atau National Anthem of Thailand Thailand adalah satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah Dahulu dikenal dengan Siam Thailand sendiri memiliki arti tanah kebebasan Sejak 1932 Thailand menganut sistem monarki konstitusional yang dipimpin oleh seorang raja Raja kemudian memilih Perdana Menteri dari anggota Dewan Perwakilan Thailand mulai dihuni oleh manusia diperkirakan pada 2000 tahun sebelum Masei Hal ini diperkuat dengan ditemukannya situs arkeologi di Ben Chiang Nah ini informasi mengenai Thailand Negara yang berikutnya adalah Vietnam Kepala negaranya saat ini adalah Presiden Van Daekuang Kepala pemerintahnya Presiden Menteri Nguyen Yuan Puk Ibu kotanya adalah Hanoi Bahasa nasionalnya adalah bahasa Vietnam Mata uangnya Dong Luas wilayahnya sekitar 300.000 km persegi Jumlah penduduknya sekitar 93 juta jiwa Hari kemerdekaannya adalah 2 September 1945 Itu setelah Indonesia Lagu nasionalnya ini agak susah nih membacanya adik-adik Tian Kuan Cha atau The Song of the Mersing Troops Vietnam merupakan sebuah negara sosial Yang dipimpin oleh Partai Komunis Vietnam Presiden merupakan kepala negara Yang sekaligus menjadi pemimpin militer Perdana Menteri dipilih untuk menjalankan pemerintahan Penduduk awal Vietnam itu berasal dari lembah Sungai Merah Sekitar 5.000 tahun yang lalu Wow sangat lama sekali adik-adik ya Mereka bertahan sampai sekitar 207 sebelum Masei Mereka ditaklukkan oleh seorang pemimpin Jina Yang membentuk kerajaan bernama Nam Fit Nah itu tadi tentang Vietnam Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di pembelajaran tematik Tema 1, tema 3, pembelajaran 1 Memang agak panjang ya adik-adik karena kita membahas negara-negara ASEAN Dalam sistem politiknya Jadi memang agak panjang video kita kali ini Tapi semoga dengan video ini adik-adik bisa memahami Mempelajari apa yang ada di video ini Terima kasih sudah menyaksikan video dari Kak Citra Sampai jumpa kembali di video pembelajaran selanjutnya Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa kembali di video selanjutnya